Kecelakaan maut terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Kronologi kecelakaan berikut dengan penanganan korban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan kontributor Metro TV di Probolinggo, Jawa Timur, Rudy Ulhat melalui sambungan telepon. Ya, Rudy. Rudy, bisa Anda konfirmasi mengenai jumlah korban dari kecelakaan ini? Ya, informasi terakhir yang saya daripada dari dasar rumah sakit tadi, sekitar 15 orang meninggal, dan ditambah 3 orang lagi. Namun belum diketahui. Ya, Rudy. Bagaimana kronologis kejadian kecelakaan ini? Sekitar 29 warga desa mentor yang rencananya mau tak siap atau melayat ke desa Rafa Suruan dengan mengendarai mobil pickup dengan melewati jalan raya curah tulis. Menurut informasi dari warga setempat, mobil pickup tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Dan tepat di jalan raya curah tulis, kris dengan seru gandeng yang bermuatan tepung terigu. Dan akhirnya kecelakaan tidak dapat disenggarkan. Ya, Rudy. Bagaimana dengan penanganan korban sejauh ini? Korban tewas dan korban luka berada di rumah sakit mana tepatnya? Seluruh korban tewas dan luka-luka dibawa ke rumah sakit songas. Kebanyakan korban adalah perempuan. Dari korban tersebut, dari ke-15 korban tersebut, ada 3 anak balita. Ya, korban luka atau korban tewas, 3 anak balita tersebut? Itu korban tewas. Baik. Apakah kebanyakan korban merupakan penumpang dari mobil tersebut? Ya, sama sekali. Jadi, hampir seluruh penumpang mobil pickup tersebut tewas. Bagaimana penanganan korban sejauh ini, terutama korban yang terluka? Nah, untuk korban terluka masih dirawat UPD. Dan yang meninggal ada di kamar mayat. Dan di kamar mayat tersebut sekarang dipenuhi oleh keluarga korban meninggal. Ya, bagaimana situasi harus lalu lintas di dekat lokasi kecelakaan? Apakah terjadi kemacetan atau sudah bisa diatasi oleh kepolisian? Ya, akibat kecelakaan tersebut, baru tadi sempat terjadi kemacetan panjang hingga belatan kilometer bahkan dari batas kota hingga ke tengah kota. Namun, beratur-atur sudah mulai terurai. Dari 14 korban tewas dan korban luka maksud saya, bagaimana, apakah ada situasi yang dinyatakan kritis oleh dokter? Sebagian besar tadi dalam keadaan kritis ya, karena korban tadi bergelebatan di jalan. Untuk korban yang kritis sekarang masih dalam perawatan di PGDH. Baik, Rudy Uhak terima kasih atas laporan Anda dari ProBolingo.